Pengaruh Jokowi atau Jokowi efek dibahas dalam Pilpres 2024. Lalu sejauh mana Pak Slon merasakan kutil efek dari Jokowi? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Kompas TV hari ini. Ada Bang Mustafa Narawardaya, Jubir Timnas Anies Mohaimin. Ada Mbak Putri Komarudin dari Jubir TKN Prabowo Gibran. Dan juga ada Pak Karannya Darmasa Putra, Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal Jokowi efek di Pilpres 2024. Mbak Putri Dana meyakini bahwa memang betul ini karena efek Jokowi sehingga akhirnya Prabowo Gibran bisa unggul dalam hasil quick count atau hitung cepat di Pilpres kali ini. Tentu kalau dukungan dari Pak Jokowi itu bisa terlihat karena anaknya ada di Paslo 02 gitu. Mas Gibran di situ, walaupun memang beliau berkomitmen untuk tidak berkampanye. Dan seperti yang dilihat sampai akhir masa kampanye itu beliau tidak pernah ikutan berkampanye untuk Paslo 02. Tapi yang kita lihat misalnya pada saat masa kampanye kemarin, partai-partai politik pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan secara aktif juga mengkampanyekan. Jadi Jokowi efeknya itu akhirnya terefleksikan dalam hasil pemilu dari parpol pengusung Paslo 02. Yang mana juga partai saya, partai Golkar yang dari awal Pak Jokowi memerintah itu secara konsisten mendukung agenda pembangunannya sampai dengan hari ini. Dan karena juga Pak Erlangga Hartarto selaku ketua umum kita tentunya adalah Menko Perekonomian yang selama ini juga membersamai Pak Jokowi untuk program-program strategis nasionalnya. Dan Alhamdulillah itu terlihat dari hasil Pilpres dan juga Pilek yang sekarang masih dalam versi Quick Count itu. Jadi keunggulan di Quick Count ini Anda akui bahwa ini adalah Jokowi efek dan juga mengusung keberlanjutan program-program Jokowi. Semua karena Jokowi. Ya, karena kan memang tema yang dari awal Paslo 02 usung itu keberlanjutan dengan percepatan dan penyempurnaan. Karena kita sangat menyadari bahwa apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi itu adalah sebuah fondasi yang sangat baik. Tapi tentu harus kita evaluasi di mana kekurangannya sehingga nanti bisa kita sempurnakan di masa pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Baik, maka dari hasil sementara untuk hitung cepat Pilpres 2024 Ganjar ada di sekitar 15-16 persen ya dari sejumlah hitung cepat. Apakah ini karena Ganjar kemudian ketika dalam tanda kutip ditinggalkan oleh Jokowi Dodo dalam Pilpres ini kemudian mengambil sikap yang abu-abu ya. Tidak secara jelas seperti yang diambil oleh Amin sebagai antitesa Jokowi tapi juga tidak meninggalkan Jokowi. Ini akhirnya berbuah pada hasil yang sekitar 15-16 persen itu. Ya sebetulnya kalau boleh lebih pakai bahasa yang terang. Saya kira Jokowi efek itu dalam bahasa terangnya adalah Jokowi intervention atau cawe-cawe Jokowi kan gitu. Dan itu saya kira sudah disampaikan secara terang-benar oleh Mas Andi Wijayanto. Dimana Mas Andi Wijayanto mendengar ini langsung dari Pak Presiden Jokowi sendiri. Bahwa Pak Presiden Jokowi rupanya memiliki pemerintah dan instruksi bahkan target politik. Tiga target politik kan di Pilpres ini. Satu, memenangkan Prabowo Gibran. Dua, PSI harus masuk parlemen. Tiga, suara PDP harus turun. Kan itu diungkapkan oleh Mas Andi Wijayanto. Langsung Mas Andi dengar dari Presiden Jokowi sendiri. Jadi itu pengertiannya saya kira Jokowi efek dari apa yang kami lihat, dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan adalah seperti itu. Kemudian kedua, apa yang dimaksud dengan Jokowi efek kalau kita kaitkan dengan hasil quick count, itu memang kita melihat bagaimana Presiden secara aktif ya. Jadi kalau kita, teman-teman media sudah memberitakan dan kalau kita perjelas timeline itu kelihatan sekali. Bahwa ada yang bilang Presiden ngintili Mas Ganjar ke sini, Presiden datang. Atau bahkan Mas Ganjar mau ke situ, Presiden sudah datang gitu kan. Nah itu saya kira timelinenya berserakan di mana-mana di media dan itu kelihatan sekali. Lalu ketiga, saya kira juga sulit sekali dibantah adanya terjadi pengerahan dan mobilisasi aparat, infrastruktur, dan anggaran negara. Apa yang kita lihat dengan sangat kasat mata. Sampai di level terbawah ya kan. Kepala-kepala desa itu kan, ini bukan kata saya, tapi media memberitakan bahwa banyak sekali kepala-kepala desa dipanggil ya kan. Apa, dipersoalkan dan kemudian dari laporan-laporan yang kami terima, ternyata ini juga berkaitan dengan strategi politik gitu. Itu betul Mbak Putri, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kar, bahwa ada politisasi anggaran, kemudian mengintili tadi kemana Ganjar pergi ke Jawa Tengah, besoknya ada Presiden Jokowi di sana, itu menjadi salah satu faktor. Kalau soal tuduhan-tuduhan itu kan sebenarnya kita juga di Paslon 02 punya bukti yang sangat cukup gitu, dan sudah kita laporkan kepada Bawaslu terkait dengan penggunaan aparatur negara dan juga perangkat pemerintahan gitu. Dan kita tahu kemarin juga pendamping desa dimobilisasi untuk mendukung Paslon tertentu, yang memang menterinya adalah menteri desa. Terus kalau misalnya dari Paslon 03 ini, kita juga sudah melaporkan ada beberapa PJ, gubernur dan bupati dan wali kota yang memang diarahkan untuk sudah dilaporkan ke Bawaslu dengan seluruh bukti yang kita punya. Jadi marilah kita gunakan mekanisme yang sudah ada, ada Bawaslu yang memang bertanggung jawab untuk menerima laporan seperti itu, sehingga kita tidak hanya asal menuding, karena ini memang kompetisi politik yang penuh dengan tudingan seperti itu. Kalau misalnya mau ditanyakan soal apakah Pak Jokowi mengekor, apakah Pak Jokowi selama 10 tahun tidak suka belusukan, dan memang Jawa Tengah ini kan adalah salah satu ya kampung halaman beliau di Solo gitu, dan beliau juga selalu berkeliling di situ. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh sebenarnya. Ya makanya saya kira kalau boleh mengutip kembali apa yang disampaikan Presiden Jokowi kan, saya kira masyarakat akan menilai bahwa dari Mbak Putri punya pendapat seperti itu, dari kami melihat bahwa kok kelihatannya hal-hal yang memang, karena tadi di segmen sebelumnya juga saya menyampaikan ini bukan hilirisasi, ini tapi ini hulunisasi gitu. Jadi dari awal ya kan, tadi bahkan sudah ada instruksi, sudah ada target politik yang ditetapkan, lalu kemudian kita melihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, dan kita juga melihat dengan kasat mata bahwa ada MK-MK yang menyatakan bahwa itu terjadi pelanggaran etik, terus sampai kemudian bansos dan lain sebagainya. Ini saya kira, saya yakin masyarakat bisa menilai gitu, apa yang sebenarnya terjadi dalam delpreksinya. Dan satu lagi yang ingin saya tegaskan, saya kira guru-guru besar itu kan tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Saya kira sangat berlebihan kalau menyatakan bahwa protes moral dari guru-guru besar, mahasiswa itu merupakan gerakan partisan. Nah, itu kan sudah disuarakan. Dan saya kira itu merupakan gambaran dari kegelisahan masyarakat gitu, melihat yang banyak digambarkan orang, belum pernah kita lihat proses sebuah pemilu yang seperti ini setelah reformasi. Bicara soal partai besar, PDI Perjuangan dan juga partainya Jokowi, tapi ketika dikalkan Jokowi tidak banyak, bisa berbuat banyak di Pilpres 2024. Pileg pun hasilnya juga turun dibandingkan tahun 2019. Ini karena tidak mendapatkan efek Jokowi yang lebih besar untuk PDI Perjuangan dan juga Kajar Pranowo, tidak bisa berbuat banyak di sini. Ya, karena yang seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak, jadi kan masalahnya bukan cuma efek dalam pengertian itu ya, tapi memang ada sebuah mobilisasi kekuatan anggaran infrastruktur negara gitu, dan itu besar sekali kan, besar sekali tuh. Jadi tadi di segmen sebelumnya kami juga coba melakukan cross analysis ya. Dan dari hasil survei kami melihat basis suara kami, lalu kemudian kami cross dengan kapan bansos dikucurkan. Dan bansos yang dikucurkan, tadi kan angkanya kita udah lihat, itu kan bansos yang dikucurkan tahun ini lebih besar dari waktu COVID. Ada 66 jenis bansos, dan bansos ini meng-cover 40% dari populasi. Nah, kalau dana sebesar ini dengan coverage 40% dari populasi, lalu dikorelasikan, dideploy buat keperluan politik, saya kira itu besar sekali. Dan data kami menunjukkan bahwa yang tergerus adalah memang basis-basis suara, di mana itu memang merupakan segmen penerima bansos. Jadi 36 sampai 50 tahun. Jadi faktornya lebih banyak soal politisasi anggaran tadi dibandingkan Jokowi Efek terhadap PDI Perjuangan dan juga suara Genjar Pranowo. Oke, Bu Mustafa, kalau melihat dari Jokowi Efek dari hasil Pilpres ini, kan kalau dari Anies selalu mengambil antitesa, mengusung perubahan, berbeda, mengambil sikap yang jauh berbeda dengan Jokowi Dodo. Akhirnya Jokowi Efek, dampaknya memang tidak ada di Amin. Tapi bagaimana Anda melihat Jokowi Efek terhadap suara Paslon 2? Ya, sebenarnya saya tidak enak mengomentarin, tapi tidak apa-apa. Jadi Jokowi ini, kalau saya katakan judulnya tambahin tuh, Jokowi Efek dan Presiden Efek. Karena begini, Jokowi sebagai ayah dan Jokowi sebagai Presiden, ini memang sesuatu yang kayaknya memang betul-betul disetting sedemian rupa, supaya bisa menguntungkan salah satu Paslon. Karena itu memang kebetulan Paslon 2 kan anak beliau. Jadi tidak bisa dibohongin lagi kan. Padahal dalam undang-undang pemilu sudah dipastikan, pemerintah itu termasuk Presiden tidak boleh. Menguntungkan atau merugian Paslon dengan jobdesk-nya itu. Tapi itu tidak bisa hindari, karena sebagai Presiden atau sebagai ayah, itu sulit dibidakan sekarang ini. Nah, Jokowi memang dalam satu sisi, dia tidak langsung kampanye, tanda petik ya. Tapi di sisi lain, kampanye tanda petik dilakukan. Misalkan melalui menteri-menterinya, yang dia menggunakan bansosnya itu untuk diedarkan kepada masyarakat. Sekarang sebut namanya Yul Kivlihasan, di Tegal. Dia terus-terang, dan dia bangga sekali. Ini dari mana? Jokowi ya, Jokowi. Nanti milih Gibran ya, supaya bansos ini, kalau sebut namanya bansos ini, supaya lanjut. Kalau pilih yang lain, nanti bansos dia lanjut. Dan tidak pernah dilarang, dan juga tidak pernah ada istilahnya teguran ya. Saya pernah tanya ke Viva Yoka Mauladi, kok bisa begitu? Karena kan bahas kembali ke rakyat. Kata Viva Yoka, itu maksudnya dari Jokowi itu dari istana. Oke. Loh, sebut saja istana, bukan Jokowi. Kan apa susahnya gitu kan? Lalu bagaimana menyikapi hal itu? Karena tadi kan disebutkan ada politikasi anggaran, soal bansos, soal dinasih politik. Apa yang kemudian akan dilakukan sekarang ini? Soal itu yang dia bahas? Ya, kita kan amin menyerukan ya, bahwa tindakan seperti ini tidak etis, dan sudah melanggar etika berat. Tetapi kami juga memaklumi, karena pelanggaran etika berat itu sudah dimulai sejak perkara 90. Jadi saya bilang di beberapa stasiun televisi, saya katakan, kalau awalnya sudah melanggar etik, selamanya akan melanggar etik, dan itu akan mungkin berujung dengan tidak baik. Tetapi ternyata begini Pak, lucunya dalam kasus ini, kemarin ketika Mas Dendi, laksonom membuat film Dirty Vote itu, saya pikir itu akan berefek juga. Karena itu kan, kalau misalkan tadi kan pemilih dari survei kompas itu kan, pemilih yang pendidikan tinggi, ternyata di Jokowi juga tidak seperti yang diberitakan orang kan, katanya pemilih Jokowi, pemilihnya Prabowo itu kan pendidikannya rendah, ternyata enggak juga. Kalau dia melihat film itu, tentu mereka akan, apa istilahnya, tergerak ya, bahwa film itu memang nyata, enggak mungkin itu fitnah kan, oleh kentu mereka mungkin akan berpindah pilihan, kata-kata seperti itu. Tapi ternyata tidak juga, ya seperti itu-seperti aja, pemilihnya stagnan aja. Nah oleh karena itu, saya yakin ketika bansos itu disebar, mereka merakyat itu lebih memilih bansos daripada nonton film. Jadi mereka lapar, benar betul, saya tidak menyebut miskin ya, orang yang butuh bansos ini, tidak mementingkan nonton film, padahal film itulah pendidikan politik yang bagus, untuk memperbaiki bangsa ini, melalui proses politik yang baik. Dari sisi itu, Mbak Putri silahkan ditanggap soal ini. Kalau begini kan berarti kita mempertanyakan pilihan masyarakat, yang sudah mencoblos kemarin, dan dari hasil hitung cepat, kita lihat sudah ada 58, 59 persen masyarakat yang memilih itu. Jadi apakah seluruh pemilihnya Paslon 02, kalau Bang Mustafa tadi mempertanyakan kapasitas intelektual mereka, berarti apakah mereka semua ini tidak mempunyai nalar, untuk berpikir bahwa, ini adalah Paslon yang bisa melanjutkan seluruh program pemerintahan Pak Joko yang baik. Karena kita lihat di kelima debat, Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu konsisten mengusung program kerja, yang memang bisa langsung real, menyelesaikan permasalahan masyarakat pada saat ini. Makan siang dan susu gratis, itu sudah berhasil di 170 negara, dan akan dilaksanakan di Indonesia, pada saat beliau memimpin. Hilirisasi, sebuah program yang memang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, yang sekarang sudah stabil di 5 persen, dan karena Pak Jokowi lah kita bisa keluar dari COVID kemarin. Terus masih banyak lagi program lainnya, yang selalu beliau dengungkan selama masa debat ini. Jadi kalau dibilang hanya karena isi perut saja mereka memilih, apakah kemarin debat itu tidak berarti? Kan kita sudah lihat juga dari survei Kompas, debat itu berpengaruh, dan masyarakat benar-benar menonton dan mengevaluasi para Paslon ini dari hasil debat kemarin. Masih dipermasalahkan soal politisasi Bansos, kemudian dipermasalahkan oleh Ganjar Mahfud, hari ini juga dibahas oleh TPN, soal kecurangan yang akan melibatkan investigasi digital forensik, Kompas ini juga termasuk dalam bahan untuk menginvestigasi kecurangan pemilih itu, Pak Kar. Ya, jadi tadi kami baru rapat, memang sudah dibentuk sebuah tim khusus, terdiri dari berbagai peran gitu ya, dan tim sedang bekerja untuk mendata, karena banyak sekali laporan masuk, dan laporannya dari berbagai dimensi ya, satu tadi ada yang bagaimana sepertinya dilakukan mobilisasi infrastruktur negara, anggaran negara, kemudian juga ada banyak sekali kejanggalan menyangkut teknologi atau IT di KPU gitu ya, kita lihat kok bisa anggaran begitu besar untuk event nasional yang begitu penting, tapi si rekap ngacoknya luar biasa gitu kan, kemudian kita sudah di era digital, tapi satu harian website KPU down gitu, itu saya kira banyak hal yang seperti itu yang sedang kami investigasi. Ini masih berproses juga kita menunggu bagaimana hasil resmi dari KPU. Terima kasih, Mbak Taufat, terima kasih Mbak Putri, terima kasih juga Pak Kar.